Amsal pasal 18 ayat 1-24 Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan celah disertai cemong. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya Sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelakaanmu. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaanmu. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keluasan kepada orang, Membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palanggapura sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik. Dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon. Tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.